Jalan selain misalkan ia nangis atau enggak merenuh, selalu ada di lingkungan keluarga. Itu adalah jalan yang terbaik. Pada saat kita keluar dari koridor keluarga, orang tulus itu biasanya ibu tulus, keluarga itu pasti tulus lah, mereka akan ngerti permasalahan kita seperti apa, ya itulah hidup. Kita mendapatkan satu permasalahan sudah selesai, nanti pasti kita akan mendapatkan permasalahan yang lain. Pasti itu, dan mungkin besar kecilnya tergantung sedikasinya dan bagaimana kita menyikapinya. Yang penting kita harus do the best, artinya jangan melakukan salah. Pada saat kita selalu berusaha untuk lakukan yang terbaik, selalu berada di jalan Tuhan, artinya enggak menyakiti orang, itu pasti akan ada site yang bagus untuk kita. Yang paling penting kan kita udah, kalau misalnya kita, kayak aku diberitakan apa, gitu. Kita memberikan penjelasan dan kalau misalnya sekarang beritanya kayak gitu-gitu terus ya... Ya, kan kita udah berusaha untuk membuktikan bahwa misalkan masalah itu ada, enggak ada gitu. Bagaimana menjernihkannya, meluruskannya. Sejauh memang misalkan masyarakat tetap, atau teman-teman wartawan bersipin ya mungkin wartawannya aja. Benarkah Pahca berpisah dengan Mas Idayu, Ipul selalu dilanda demam rindu?